Huzur, pertanyaan saya berkenan dengan sejarah kelahiran Hadrat Rasulullah S.A.W. Dalam buku Tarikh Hamadiyat dan sumber lainnya, terdapat dua tanggal kelahiran yang berbeda. Ada yang menyebutkan 12 April 570 Masehi, ada juga yang menyebutkan 24 April 571. Dalam hal ini, yang mana yang lebih tepat dan apa pandangan jemaat dalam hal ini? Huzur bersabda tidak adalah memberikan perbedaan yang khas, hanya satu yang membedakan dan itu adalah penetapan usia beliau dengan perantaraan hadith. Jika usia Hadrat Rasulullah S.A.W. 62,5 tahun berdasarkan perhitungan matahari, sedangkan menurut perhitungan bulan 65 tahun. Silahkan hitung mundur jika hasilnya menunjukkan 70, berarti yang 70 itu yang benar. Jika hasilnya 71, berarti yang 71 lah yang benar. Simpel saja. Dan keputusan Rasulullah S.A.W. dalam hal ini benar sekali, dan pasti benar. Dan Hadrat Musimud S.A.W. sendiri sangat memberikan keutamaan terhadap hadith tersebut. Beliau bersabda bahwa, pasti dari itu diketahui bahwa usia Nabi Isa Al-Masih A.W. adalah 120 tahun. Hadith tersebut juga sangat diberikan keutamaan di dalam buku Dawatul Amir oleh Hadrat Muslimaud. Peganglah hadith tersebut. Saya keliru mengatakan 65 tadi, sebetulnya 60 atau 62,5. Berapa setengah dari 120? 60, ya kan? Adapun usia Hadrat Rasulullah S.A.W. berdasarkan bulan adalah 62,5 tahun. Dan berdasarkan perhitungan matahari adalah 60 tahun. Tahun matahari lebih panjang kan? Karena itulah. Berdasarkan itu, tahun kewafatan Hadrat Rasulullah S.A.W. sangatlah jelas dan diketahui oleh semuanya. Jika dilakukan perhitungan mundur dari tanggal tersebut, perhitungan yang 70 berdasarkan perhitungan matahari. Jika dikurangi 60 tahun, jika menunjukkan angka 70, yakni 570, berarti itulah tahun kelahiran beliau. Jika 71, berarti 571 lah tahun kelahiran beliau. Huzur, jika kita ingin memberitahu anak-anak mengenai tanggal tersebut, Huzur bersabda, silakan hitung nanti di rumah. Seperti yang saya sampaikan barusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.